Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah cepat dalam penanganan kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terus bertambah. Dalam rilisnya setidaknya ada tujuh langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mencegah wabah ini meluas. Langkah pertama pihaknya membentuk gugus tugas pengendalian PMK, pengetatan lalu lintas ternak, serta menutup akses keluar masuk hewan ternak dari wilayah wabah. Pihaknya juga melakukan penutupan seluruh pasar hewan mulai 28 Mei hingga 10 Juni nanti. Kebijakan ini diambil karena berdasarkan penelusuran kasus baru di Kecamatan Grogol, penularan disebabkan oleh sapi yang diambil dari pasar hewan yang dilui. Ini menunjukkan cepatnya penularan penyakit hewan ternak tersebut. Selain itu pihaknya juga tengah melakukan isolasi dan pengobatan intensif pada hewan terinfeksi yang saat ini diidentifikasi ada di delapan kecamatan. Yakni kandangan, kepung, puncu, kayen kidul, ngadiluih, kandat, ngasem, dan grogol. Terakhir pemerintah Kabupaten Kediri juga mewajibkan pemotongan hewan ternak dilakukan di rumah pemotongan hewan. Langkah ini memudahkan pemantauan kondisi hewan yang akan disembeli. Sementara itu berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanakan Kabupaten Kediri, per 26 Mei ini kasus PMK bertambah menjadi 174 kasus. Satu kasus diantaranya sembuh setelah menjalani pengobatan secara intensif. Dari Kediri, Yanuar Dedi, KSTV